Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya seorang peserta dari Nanggro Aceh Darussalam Yang sangat bersyukur telah Allah pilih ada di dalam training kem salawat ini Rasa syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Gurunda Haji Dini Yasin Afrianto Sekeluarga Beliau yang telah Allah takdirkan untuk menghadirkan satu komunitas yang sekarang bernama dengan kem salawat ini Masya Allah Di awal saya mengikuti training ada banyak kendala Karena saya bingung dan kemudian ada sedikit ragu dan takut juga Tentang nanti di saat kita diharapkan untuk menyetorkan salawat Maka kita akan bertanya-tanya apakah itu tidak Ria Dan kemudian perasaan itu terjawab oleh semua ilmu-ilmu lewat admin-admin Yang penjelasan itu sangatlah kuat Yaitu dari penjelasan ilmu-ilmu dari para alim ulama dan para abaik Yang membuat hati kita seketika menjadi tenang dan tidak takut lagi akan setoran demi setoran di saat sesi setoran Perubahan Ataupun keberkahan yang saya rasakan Selama saya berusaha untuk memperbanyak salawat Mungkin jika dikatakan istiqamah itu sangat terlalu jauh ya Saya berusaha akan menjadi hamba Allah Yang istiqamah di dalam salawat hingga akhir hayat Di saat saya sudah berlomba Saya selalu berlomba dengan diri saya sendiri Dengan nafsu saya yang membuat terkadang saya agak malas untuk bersolawat Namun ada saja semangat yang bisa membangkitkan dan saya tahu itu hanya dari Allah Allah yang memberikan anugerah dan di sekitar indah ini buat saya Saya selalu terpaudah hati ingin memperbanyak salawat Setoran demi setoran Dimana jika sudah sampai waktu setoran maka hati akan resah Resah sekali rasanya kalau masih sedikit Dulu itu kalau saya bayangkan proses saya untuk memperbanyak salawat Akan selalu saya senyumin sekarang Makanya di saat sekarang itu ada peserta yang teluhannya seperti saya Yang mereka bingung bagaimana cara memperbanyak salawat Sedangkan mereka selalu dalam kesibukan sehari-hari Ibu rumah tangga kah Seorang bapak-bapak yang selalu dalam kesibukan di luar rumah kah Untuk mencari nafkah Saya hanya bisa senyum Dan terus saya bilang begini Tidak mengapa Lihatlah nanti pelan-pelan Asal kita tetap lurus pada tips dan trik yang diajarkan oleh admin-admin yang bertugas Insyaallah semua akan kita fahami Dan setelah saya melihat mereka juga mengikuti akan hal itu Alhamdulillah Yang ingin saya jelaskan disini adalah Keberkahan salawat ini Membuat hari demi hari saya sangat berwarna Dan saya sendiri merasa aneh Rasanya seperti salawat ini bagikan sihir putih untuk saya Jika ada kata-kata sihir tentulah itu tidak baik Tidak baik jika disana menggunakan ilmu hitam Nah menurut saya salawat ini adalah amalia hebat Yang bagikan sihir putih Mengapa saya menyebutkan sihir putih? Karena saya melihat sendiri Merasakan sendiri Seperti apa yang diarahkan di dalam tutorial bersolawat Dimana disana Poin plus Yang dibawah adalah Dengan keberkahan salawat ini Semoga Segala hajat kita terkabul Nah Jadi saya merasakan Itu benar-benar nyata Poin itu benar-benar ada Dan benar-benar bekerja Benar sekali bekerja Entah mengapa Saya pun jadi merasa Pertanya-tanya Ada apa ini? Kenapa rasa-rasanya Semua doa saya Allah kabulkan? Bahkan terkadang Saya jadi sedih Karena ada dalam satu riwayat Mengatakan Jika semua sudah dikabulkan di dunia Berarti mungkin akan dikurangkan yang di akhirat Jatah kita yang di akhirat Sudah diambil duluan di dunia Sampai saya berpikir Bagaimana ini? Karena rata-rata semua doa saya Kok sepertinya Allah kabulkan semua? Begitu Namun setelah itu Tentu saya tidak ingin berpikiran Seperti itu Saya ingin berharap pada Allah Ya Allah Berkahi saya Bahagiakan saya Dari dunia hingga akhirat Seperti apa Allah telah membahagiakan saya Di dunia ini Maka saya juga berharap Saya ingin berharap Agar Allah membahagiakan saya Juga di akhirat Lebih daripada di dunia ini Bersama semua orang-orang yang saya cintai Sihir putih itu Terasakan bukan hanya Di saat Allah memberikan Kita akan Semua yang kita harapkan Namun Terkadang Allah tidak memberikan Yang kita harapkan Dan kita yakini Itu tentu yang terlebih baik Bagi Allah Namun yang saya rasakan adalah Di saat Allah tidak memberikan Apa yang saya harapkan Yang saya doakan Namun Allah memberikan Hal yang lain Yaitu Allah tidak memberikan Kesusahan Kegalauan Kesakitan Dari Cobaan Demi cobaan Yang Dalam kehidupan ini Kita rasakan Saya melihat Dulu saya mempunyai Masalah A Misalnya Terus nanti ada juga Masalah B C dan D Dan sekarang pun begitu Saya punya masalah A B C dan D Dan Dulu itu Hati saya Sangat gelisah Susah Galau Dan terkadang Sangat putus asa Namun beda sekali Dengan sekarang Sekarang saya tidak merasakan Akan hal itu Saya tenang Lepas Tidak ada beban Seolah semua Tidak terjadi Padahal saya tahu Itu semua sedang terjadi Dan lambat laun Saya tahu Ternyata rahasianya adalah Amaliyah hebat Yang sedang Saya Perjuangkan Yaitu Salawat kepada Rasulullah Salallahu Alayhi wassalam Akhirnya Cobaan demi Cobaan itu Berlalu Berlalu Satu demi Satu Kemudian yang namanya Hidup Kita nanti kan ada Manis Terus kan ada lagi Cobaan demi Cobaan Tapi itu terlewatkan Dengan begitu saja Tidak ada yang Kesakitan Dan kegalauan yang sangat Berarti Sungguh itu sangat Luar biasa Maka dari itu Saya Sangat Berharap Agar saya Allah istikamahkan Di dalam Perjuangan Salawat ini Hingga akhir Hayat Dan saya Sangat berharap Agar Semua saudara saya Sahabat saya Teman-teman saya Yang ada di komunitas ini Maupun yang belum Allah pilih Untuk ada di komunitas ini Juga merasai Hal yang sama Bahkan lebih Agar mereka menjadi Hebat Dan kuat Sekaligus mereka menjadi Jariah saya Di akhirat gelap Karena Mungkin jika Kita sedang bersemangat Semua akan lancar Bagaimana jika Nanti kita Sudah sakit Atau bahkan Sudah meninggal Apa yang bisa Kita persembahkan lagi Maka dari itu Saya selalu Ingin berusaha Agar teman-teman saya Juga Jadi orang yang Hebat Dan kuat Bahkan Lebih dari apa Yang saya Punya Dan saya Rasakan Kenapa Karena Mereka Juga Akan menjadi Saya Yang artinya Apa yang mereka Dapatkan Insyaallah Akan saya Dapatkan juga Hingga Akhir Dunia ini Mungkin Hanya ini Yang dapat Saya Sampaikan Jika ingin Dikatakan Semua Sungguh Tidak dapat Dikatakan Dengan kata-kata Hanya Allah yang Tahu Seberapa Besar Kebahagiaan Yang Saya Dapatkan Melalui Di sekitar Indah Saya Telah Allah Tetapkan Dan Allah Pilih Ada Di dalam Komunitas Yang Mulia Ini Semoga Teman-teman Semua Juga Allah Berikan Hal Yang Sama Dan Sama-sama Berjuh Disini Agar Telah Kita Bisa Berbahagia Bersama Rasulullah Di Dalam Syurganya Allah Yang Paling Indah Ada Satu Perasaan Dalam Hati Saya Yang Mengatakan Begini Seolah Saya Ingin Berkata Kepada Rasulullah Bahwa Jika Orang Selalu Menyebutkan Kata-kata Ya Rasulullah Semoga Kita Berjumpa Di Telaga Kausar Begitu Saya Senang Dengan Kata-kata Itu Namun Rasanya Saya Berkata Begini Ya Rasulullah Telaga Kausar Itu Terlalu Lama Terlalu Jauh Saya Mengharapkan Dirimu Hadir Di Saat Sakratul Maut Saya Ya Rasulullah Seperti Janjimu Janji Yang Pernah Rasulullah Sebutkan Selalu Yang Pernah Kita Dengarkan Dari Perkataan Para Habak Dan Alim Ulama Lainnya Bahwa Rasulullah Akan Datang Di Sangratul Maut Kita Saya Seolah In Berkata Pada Rasulullah Ya Rasulullah Tak Mengapa Ya Rasulullah Engkau Tak Hadir Di Dalam Pimpi Mimpiku Tapi Kumohon Ya Rasulullah Jangan Sampai Tidak Hadir Disagratul Mautku Ya Rasulullah Bagaimana Nasib Kami Jika Kau Tak Hadir Rasulullah In Berkata Pada Allah Ya Allah Jangan Pernah Tarik Nyawa Saya Sebelum Rasulullah Datang Menemani Segeratul Maut Saya Itulah Harapan Dan Cita-cita Terbesar Saya Dengan Ketergahan Solawat Ini Teman-teman Semua Yakinlah Sekecil Apapun Cinta Perasaan Dan Kekuatan Yang kita miliki Untuk Membuat Perjuangan Ini Semakin Maju Lakukanlah Bismillah Lakukan Tanyakan Pada teman Di samping Kita Apakah Itu Baik Jika Itu Baik Lakukanlah Karena Kita Disini Tidak Sendiri Ada Banyak Teman Yang Bisa Memberi Saran Dan Kritik Untuk Kita Dan Untuk Para Peserta Baru Bertahanlah 12 Hari Kedepan 12 Hari Yang Akan Merupah Cerita Hidup Dari Kelam Menjadi Terang Benderang Hingga Kita Bertemu Rasulullah Nanti Insyaallah Mohon Maaf Jika Sudah Terlalu Panjang Testimoni Ini Seperti Yang Saya Katakan Saya Tidak Bisa Menyebutnya Dengan Kata-kata Mohon Maaf Sekali Akhirul Kalam Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bin Trial 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 Terima kasih.